Sesaat lagi Anda akan menyaksikan NextDev 2016 yang dipersembahkan oleh Telkomsel. Indonesia, degeri dengan berjuta pesona yang tidak luput dari berbagai permasalahannya. Baik di kota besar maupun di daerah-daerah pelosok seperti kemacetan, bencana alam, akses pendidikan yang tidak merata, penumpukan sampah, dan masalah lain yang terus bertambah setiap harinya. Untuk itulah, The NextDev hadir dan menjadi wadah untuk anak bangsa yang kreatif dan produktif. Dengan menciptakan aplikasi yang mampu menjadi solusi bagi permasalahan di Indonesia. Udah sahannya kita berhenti membahas tentang potensi dan potensi dan potensi. Hari ini, anak muda Indonesia dari seluruh penjuru tanah air sudah bergerak bikin startup dengan berbagai bidang. Mulai dari agriculture, education, kebudayaan, e-commerce, sport, music, apapun. Dan inilah yang harus kita dorong terus, semua bertemu di satu mimpi. Merah-putih berkibar karena karya-karya anak muda yang akan membawa kita to the next level dan menjadi pemain global. The NextDev 2016 tahun ini adalah bukan hanya sekedar kompetisi bagi para startup khususnya anak-anak muda di Indonesia yang mempunyai kemampuan lebih dalam membuat aplikasi. The NextDev 2016 ini pun merupakan sebuah wadah bagi para anak muda untuk bisa lebih kreatif, lebih produktif, dan harus diingat bahwa ini saatnya untuk merubah Indonesia untuk lebih baik dan tentunya tetap bikin keren Indonesia. Pemenang NextDev akan mendapatkan hadiah berupa 6M, yaitu market access, marketing publicity, mentoring, money, monetization, dan manajemen trip ke Silicon Valley. Pemenang NextDev. Pemenang NextDev. Pertama kali sampai ke Jakarta, terus kita ketemu sama tim-tim lain, sempet nge-pair juga sih ya. Itu dapat event yang kita bisa ketemu teman-teman se-Indonesia itu excited sekali. Terus kita naik bis, dan di sana sudah ada beberapa tim yang menurut benanya keren-keren banget ya. Kira saya memberanikan diri buat datang ke acara ini sendirian. Yang mau gak mau harus ada perwakilan dari tim saya, daripada di diskualifikasi. Setelah kita tahu, ternyata kita harus menjemput tujuh tim yang dari Jakarta, wah lumayan kaget. Berdebar-debar gitu. Wah ini kompetisi yang kita harus perjuangkan gitu. Pas ketemu teman-teman baru, wah kayaknya ini nih, buka-buka saingan semuanya. Sungguh yang tim-tim ini dari bandara, dan ternyata, wow banyak juga timnya. Jauh banget sama kita, kita hanya serpian reng ginang mereka kalengnya gitu. Setelah itu kami berangkat bersama, dari yang luar daerah juga dari Jakarta, bersama-sama ke Bandung. Sampai ke Bandung, begitu masuk, terus ini udah wah banget deh. Dan tiba-tiba kita dikumpulin tuh di satu lapangan. Kami disambut oleh host, wah kami berdua sudah berpikir, wah ini kayak idol kita. Terus kita dibariknya, dibarisin gitu. Udah ada papa namanya, udah ini banget sih kita ngerasa, ini keren banget sih. Selamat datang finalis The Next Dev 2016. Kalian adalah 20 tim terbaik dipilih dari ribuan tim yang mengikuti audisi di seluruh Indonesia. Ini adalah awal perjalanan kalian untuk menjadi startup yang lebih baik. Selama 5 hari, kalian akan berkompetisi demi menghasilkan karya terbaik untuk negeri. Sekarang silahkan lihat kanan dan kiri kalian. Mereka ini adalah rival kalian untuk menjadi The Next Dev 2016. Hari ini bootcamp dimulai. Kami sudah menyediakan sesuatu untuk kalian. Dan kalian punya waktu 30 menit untuk bersiap. Dimulai dari sekarang. Terus habis itu kita langsung dikasih challenge. Suruh langsung ganti baju ke kamar. Pada saat itu kita kaget ada apa ya harus siap-siap 30 menit. Keren! Setelah masuk kamar juga kita merasa fresh banget kayak di Jogja gitu loh. Kayak di rumah sendiri. Wah ini kamar kita. Dan gak nyangka di kamar itu udah disiapin sama tim Next Dev itu banyak sekali. Ada kaos polo, kaos dan jaket yang kita pakai ini juga dari tim Next Dev. Beda dengan yang lain lah intinya. Lebih sungguh keren karena disitu kita udah disiapin kaos apa yang harus kita pakai. Welcome to Next Dev 2016. Enjoy your bootcamp. Waktu pertama datang ke kamar ada merchandise yang lain gitu. Ada pembicaraan welcoming to The Next Dev 2016. Itu senang banget rasanya. Abis itu kita dikasih waktu 30 menit buat siap-siap. Abis itu kita jalankan ke BDV ya. BDV. Terus kita naik lift tuh ke atas di lantai 4. Udah gitu ketika masuk. Kita udah baris, kita udah rapih. Dan ternyata pas kita masuk kita ngeliat tuh. Ada nama-nama tim di meja-meja. Kita gak tau ini apa. Kirain itu meja makan buat kita. Kita udah seneng nih sama pesawat talent. Kita kira mau makan malem. Kita udah seneng wah makan lagi, makan lagi. Perbaikan gizi kita gitu. Terus pas kita itu berjalan, belok sampai ke suatu tempat. TV tuh udah siap semua. Ada koyansan gitu kan. Oke, selamat datang di Bandung Digital Valley. Di sini kalian akan melakukan bootcamp selama 5 hari. Di sebelah kiri saya sudah ada Yansen Kanto. Halo, siapa yang belum kenal saya? Jangan ketawa. Itu pertanyaan serius. Yansen Kanto, Chief Executive Kiba. Saya ada Kang Abe dari Telkomsel. Selamat datang di Next Day 2016. Di depan kalian itu ada kotak hitam. Kita menyebutnya itu adalah kotak kreatifitas. Kalian boleh manfaatkan, maksimalkan, dan alat-alat yang ada di dalam kotak itu yang akan membantu kalian mempresentasikan aplikasi atau produk kalian. Kita rada kaget tuh. Gak pernah kita namanya yang presentasi gak pakai PowerPoint. Di depan kalian itu ada kotak hitam. Kita menyebutnya itu adalah kotak kreatifitas. Kalian boleh manfaatkan, maksimalkan, dan alat-alat yang ada di dalam kotak itu yang akan membantu kalian mempresentasikan aplikasi atau produk kalian. Kita rada kaget tuh. Gak pernah kita namanya yang presentasi gak pakai PowerPoint. Gunakan waktu semaksimal mungkin, karena ini adalah challenge kita yang pertama. Oke, waktu kalian adalah 45 menit. Dan dimulai dari... Sekarang. Sudah waktu dimulai sekarang. Kita langsung larikan ke meja kita. Itu bener-bener kayak gitu? Iya. Karena... Mending gak usah deh. Bagusin kalau misalnya gak usah pakai kayak gitu. Iya. Out of expectation. Out of nowhere. Tiba-tiba ditantang sama sesuatu yang... Kita bener-bener gak prepare sama sekali. Bener-bener kayak... Wah, gila gue gak prepare kita. Ngapain ya? Dan segala macamnya kita panik segala macam. Saya bingung gitu. Mau ngapain dengan barang-barang ini gitu. Saya lihat kiri-kanan saya. Dia bisa kusi dengan temannya gitu. Teman satu timnya. Tapi saya disitu sendirian gitu. Bingung mau ngapain. Ganggu sebentar. Untuk era Gano. Pakai konsep apa kalian rencananya? Presentasinya? Kita mau tekanin kalau kita itu end-to-end solution untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi emang fokus kita untuk bawa era Gano ada itu untuk membantu kesejahteraan petani di Indonesia. Good loh. Wah, apa? Oke, 15 menit sudah berlalu. Waktu kalian sisa 30 menit. Alright. Waktu kalian tinggal 15 menit lagi. Kamu ngelainin apa gambar ini tuh? Proses. Tiga itu loh. Kedian itu yang ini. Kekun sendiri. Udah selesai dong. Dua. Dua. Satu. Anjir. Woh! Baik. Tim pertama yang akan presentasi di depan judges adalah Epscap. Nggak nyangka di pertemuan pertama langsung ada challenge kayak gitu. Ternyata tampil pertama pula di penjurian. Itu kayak loading tapi udah disuruh jalan kayak gitu kan. Itu simpelnya kita ke rumah sakit. Jadi kita mengefisiensi waktu buat perawat. Kalau kalian pernah rawatinnya di rumah sakit itu akan nanti ada carapan-caratan dari perawat. Misalnya mereka cek tensi, cek darah. Itu kan mereka nyatet. Nah, itu akan wasting time. Jelasin ke judgesnya kan gimana tentang aplikasi. Saya mau nanya kalian. Siapa yang ingat 50% apa yang dia barusan ngomongin? Tengah tangan. Ada. Yang kamu presentasikan itu sesuatu yang ribet. Kita juga sadar kalau storytelling kita itu jelek. Nggak semua orang relate sama aplikasi kita. Karena market kita spesifik. Misalnya saking ribetnya udah langsung nggak tertarik. Dari saya, aplikasinya keren. Tapi storytellingnya nggak. Ternyata nggak begitu dapat komen yang bagus. Tapi at least kita udah nampilin yang terbaik. Dan itu dijadiin motivasi lagi buat memperbaiki aplikasi kami sih. Oke, tim selanjutnya tambah Bu. Saya tambah. Nah, ini contoh team group yang baik. Saya bantu pegangin, saya bantu pegangin. Apa? Jadi, ya waktu saya presentasi, bener saya gugu banget. Banyak penampak bilang bahwa mereka tuh sebanyak tampak 15 km. Itu cuma dijimpin aja gitu. Gimana ya? Nerves lah ribetnya. Dan juga kacau gitu. Presentasi saya nggak jelas gitu ngomong apa. Kalau saya jadi kamu, saya mikir dua kali apa masih mau sama mereka. Dia kan akhirnya ribet sekarang. Ya kan? Kho Hyansen, komentar tentang temen saya yang nggak hadir karena ujian itu. Saya emang nggak apresiasi. Timnya jangan dukung dia kok. Gimana saya apresiasi? Alah hasil, Kho Hyansen dan Kang Abe, komentarnya ya kurang bagus lah. Tim selanjutnya, Festifang. Festifang. Yang pasti gugup sih pasti ya. Karena kita ngeliat yang lain tuh sebelum-sebelumnya udah pada creative party gitu ya. Udah pada lancar ngomongnya segala macem. Ketika kita udah megang mic, kita udah prepare ya sudah lah. Kita hantam aja. Lakukan yang terbaik aja. Lakukan yang terbaik akhirnya ya. Apakah 34% dari anak muda merasa belum kuas dari wadah-wadah mereka. Tapi mereka mulai belajar untuk melakukan investasi. Kemudian dengan cara ini maka Festifang bisa membantu untuk mempercepat produksi kebutuhan daging di Indonesia. Festifang. Re-culture investment for better society. Gue sih mau investasi. Lu mau nggak? Ya boleh. Udah lah. Udah 30% return. Good luck, man. Agus. Terima kasih. Pas prestasi waktu itu Kang Abe komentar bahwa dia tertarik. Dia mau nginvest. Suatu kehormatan gitu loh. Bahwa juri tertarik sama aplikasi yang akan kita bikin gitu. Jadi semakin semangat sih buat. Semakin semangat sih. Karena ya kabar gembira sih buat kita. Terasa emang ide kita emang banyak orang yang tertarik buat menggunakan aplikasi kita. Presentasi untuk yang selanjutnya Nongki. Jadi semua yang berada di Nongki itu ada poinnya. Kenapa? Kami dari Angkut. Kami dari Kota Pontianang. Dari Kota Pontianang ini cuma ada satu tempat pembangunan akhir. Tamponesia. Dana ini akan diolah dengan petani menggarap lahannya dan diberdayakan oleh kooperasi. Mau renovasi butuh material berapa? Kan kita nggak tahu. Dibomir sama mantun-mantukannya kan nggak tahu. Akhirnya kan membuat sebuah platform yang dapat membantu masyarakat yang tinggal di sekitar lubang. Untuk memanfaatkan lubang tersebut. Tiga pihak yang kita bantu untuk memperbaiki. Yang pertama dari sisi pemerintah. Saya Kasman Suhermat bersama teman di Kabin. Kita semua Pak Fonda dan di Kami Sudokho. Ketika ada suatu tanda bahaya ataupun ingin menginformasikan suatu keadaan dalam satu lingkungan RT. Kenangan ini akan dipukul. The Dealing Club hadir dengan solusi layanan custom jeans. Di mana sebagai solusi dari permasalahan, susahnya mencari jalannya jeans yang sesuai dengan ukuran. Nah, cara kedua ini gimana? Kanan yang pertama. Kalau orang muda sampai, kanan yang pertama. Next! Tutormu! Selamat malam. Sebelumnya kami menerimakan kotak. Dan di sini kami ingin mengembalikan dalam bentuk kotak juga. Kami ingin menyampaikan bahwa di dalam ini merupakan sebuah produk kreativitas dari anak bangsa. Di sini bisa kita lihat ada sebuah kotak. Sebuah kotak yang berisi dari sistem Tutormu. Pedikasi challenge dan kita mengikuti challenge-nya itulah dengan baik. Kita bisa lihat Tutormu ini merupakan sebuah ekosistem yang mempertemukan antara orang yang membutuhkan sebuah bimbingan belajar. Membuat sebuah box. Yang box itu di mana disebut box kreativitas. Ini saya bantuin ya. Akhirnya saya sempat disobek oleh Kho Hyansin. Kho Hyansin ingin memperagakan bagaimana supaya ini bisa dilihat oleh semuanya. Bagaimana kreativitas kami bisa dilihat oleh kami semua. Tadi-tadi merasa saya mau mesti gini-gini, mau ngintip atau apa begitu. Kenapa dibikin ketutup kayak gitu? Sebuah bahan untuk intropeksi diri buat kami. Kayak gini, kalian cuma mikirin, ya nggak jadi apa-apa. Ini busuk sekali. Next team, Habibi Garden. Kita dapet giliran untuk presentasi di depan Kang Abe dan Yang Sun. Saya punya dua hewan dan tanam peliharaan di rumah. Ketika akhir saya lampar, saya tahu dia akan bersuara. I think I can give problem for him. Problem solved. But how about Adi? I don't know when Adi hungry. I don't know when Adi thirsty. Pertama, saya membuka pitching dengan bahasa Indonesia, lalu dilanjutkan sampai akhir menggunakan bahasa Inggris. Now, see, Adi can talk. We know, Adi in nutrition. So we can give him proper nutrition. Problem solved. DP Inggrisnya tuh bagus. Harusnya dari awal udah bahasa Inggris. Harusnya kalau misalnya kalian ingin menggunakan bahasa Inggris, all the way from the beginning to the end, dan sebaliknya ketika menggunakan bahasa Indonesia. Kalian bawa alatnya, bawa, yes, di mana? Di kamar. So, ya, mungkin karena itu, we miss the price. Kamu harus siap kapanpun. Karena opportunity tuh datangnya nggak sekali dua kali. Kalau sekarang kamu bisa bawa alatnya dari Tukon Fims, nih, alatnya seperti ini. Kita bisa menang. We could win, beliau berkata, if we bring the product. Dan sekarang, Kang Ape, saya tagih janji Kang Ape, ini kami udah bawa produknya. Kita tunggu, kita pesen sekali lagi. Credible.co.id Agak tegang juga sih, maksudnya aku ngeliat peserta sebelumnya, mereka, wah, aku agak ngedown gitu, ngeliat peserta sebelumnya di komen kayak gitu. Di Indonesia saat ini, di line khususnya, terdapat lebih dari 40 ribu kasus penipuan yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Kami mengajak kalian semua untuk bergabung dengan Credible.co.id untuk membangun ekosistem jual-beli Indonesia yang aman dan sehat. Terima kasih. Masih 17, mungkin ini bukan buat kalian. Pikirkan. Terus, pas di situ kan Mas Yansen sempat bilang katanya, kamu harus coba pikirin ulang ide ini. Kamu masih 17, dan ide ini bukan untuk kamu. Buktiin bahwa ide ini emang ide kita, buat kita, dan inilah awal untuk suksesnya kita. Ya, yang berikutnya kostum. Hi, we are from kostum. Lagi pusing, lagi habis perjalanannya, masih kayak jet lag gitu, tiba-tiba seru bikin kayak gitu, tantangan yang bener-bener... Seru sih, sebenarnya seru. Cuman memang pada dasarnya, kita bukan orang kreatif kayaknya. This is my mother. She has experience working as a teller, in confection industry, for more than five years, and also as a home-back seller almost 10 years. Kesulan aku ya, kedepannya kalian gimana caranya, harus bekerjasama dengan satu institusi, untuk mengedukasi, again, mendigitalkan Indonesia. Itu problemnya. Soalnya, layanan bagus, segmen kalian ada di sini. Nggak nyampe. Nah, gap ini yang harus kalian temuin. Pelajarannya harus, adalah harus siap, untuk challenge apapun, kapanpun. 20 tim sudah melakukan presentasi dengan baik, dalam tantangan pertama, kali ini. Dan, kami punya surprise, untuk tim terkreatif, yaitu, Blu-ray Home Theater, dari Panasonic, untuk pemenangnya. dan tim terkreatif, kali ini, adalah, Masipang! Yeay, kita rumah! Pada saat juri mengumumkan, kalau kita jadi tim yang terbaik, pada hari itu, kita seneng banget, pokoknya, berasa, bahwa 45 menit, yang kita lakukan itu, bisa memberikan yang terbaik. Hari ini finalis, Next Dev 2016, mereka diajar untuk Outboard. Tujuannya bukan cuma buat having fun, tapi mereka akan di uji sebenarnya. Apakah mereka solid atau enggak? Karena dalam perjalanannya, kalau startup itu, pasti dalam perjalanan, menuju bisnis mereka, semakin mature, semakin mantep. Di situ ada, kayak ada yang mau mencat timnya, ada yang mau ganti personnya. Jadi, kita pengen dari awal, mereka sebagai founder dari apps mereka, mereka harus solid dulu. bikin melodi, bersama, bikin melodi, tapi nanti ada tim challenge, di situ memang benar-benar akan di uji per timnya. Tapi kita lihat dulu, mereka di sini secara satu kelompok besar, mereka solid, dan mereka tahu bahwa, kalau mereka enggak kompak, tujuan akhirnya enggak akan tercapai. Itu dulu yang mereka belajar hari ini, biar nanti pada saat mereka datang, dalam satu timnya mereka, akan ketahuan, apakah mereka akan berhasil, sebagai startup atau enggak. Saya mendapat pelajaran, bahwa tim work itu sangat penting. Jadi, mungkin dari kegelaran, di permainan yang kedua, dan ketiga tadi, di situ, kita dapat satu pelajaran, bahwa, leader itu pertama, sangat penting, dan yang kedua, dari tim sendiri juga, harus bisa mengerti, apa yang dimaksud dengan leader. Jadi, outbound hari ini, awesome! Ayo, back, all about it, geht, go, good, ah, shit! Wow 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 wow2 tanya enggak mengenai. Tidak kayak, karena sudah aku tokus baik , Sama ketinggian, bahkan kayak di jembatan JPO aja aku gak pernah ngeliat ke bawah. Aku mau nangis. Gak lama dulu. Jangan duduk-duduk disini. Tapi yaudah akhirnya tadi sama emasnya disuruh duduk, terus yaudah didorong. Tadi yaudah titik track aja yang panjang buat ngilangin ketakutan aku. Udah tapi susah sih, jadi itu nama pengalaman jadi bikin tambah berani. Outgun hari ini amazing. Hari ini kita masuk mode serius dimana kita digembleng sama mentor-mentor dari eksped masing-masing bidang. Jadi selama tiga hari ini sebenarnya kami udah banyak pelajaran, pengalaman, temen-temen yang super, terus pemateri. Dan itu membuka pikiran kami untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari kami. Jadi kita bisa dapat ilmu-ilmu baru, gimana cara kita memasarkan produk kita ke depan. Jadi ilmu yang luar biasa yang selama ini mungkin kita juga cuma dapat dari buku, tapi kita lihat masih dari ekspertnya. Tim yang akan mendapatkan kesempatan pertama untuk mempresentasikan aplikasinya besok adalah... Terima kasih Anda telah menyaksikan Next Step 2016 yang dipersembahkan oleh Telkomsel. 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 Telkomsel.